Intro Para alumni haji utamanya yang bergerak dalam dakwah di Ikatan Persaudaran Haji Indonesia Perlu tahu bahwa Jasa Besar Ikatan Persaudaran Haji Indonesia atau IPHI adalah mewujudkan rumah sakit haji Di Jakarta, Medan, Makassar, dan Surabaya Rumah sakit ini dibangun ketika awal berdirinya IPHI Diceritakan dari kantor berita antara Bahwa ketika terjadi tragedi terowongan minyak di Tanah Suci tahun 1990 Ratusan korban jamaah haji Indonesia meninggal Sulastobo dan pengurus IPHI lainnya kemudian menghadap Presiden Suharto Untuk membahas maya menenang tragedi mana Bentuk kenangan itu adalah dengan membangun rumah sakit haji Keempat embarkasi haji Yaitu di Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar Presiden menituju usulan tersebut dengan menyiapkan uang 500 juta rupiah Yang berasal dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila atau YAMP Untuk rumah sakit tersebut Ditambah dengan dana kompensasi atas tragedi minyak yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi Pembangunan 4 rumah sakit itu dapat diselesaikan dalam waktu 2 tahun Untuk mengelola rumah sakit ini diterbitkan surat keputusan bersama Atau SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan Dimana pengelolaannya adalah Depkes, Pemdah, dan IPHI Sulastobo juga menceritakan kegembiraannya bahwa IPHI telah menjadi anggota Badan Pendiri Pembangunan Rumah Sakit Haji di 4 embarkasi haji Jakarta, Makassar, Medan, dan Surabaya Seiring dengan waktu, manajemen pengelolaan rumah sakit tentu penuh dengan dinamika Namun yang tidak boleh berubah adalah misi kemanusiaan untuk semuanya Tanpa memadang golongan maupun agama Ketua Umum IPHI Ismet Hasan Putro Beberapa waktu yang lalu berencana menguatkan kelembagaan IPHI Mengendakwa kemanusiaan Di antaranya di bidang kesehatan khusus Antara lain klinik kesehatan haji Program ini berkolaborasi dengan pemerintah setempat Dengan maksud melayani calon jamaah haji Yang hendak umroh dan haji Serta perawatan kesehatan pasca haji